Halo, apa kabar semuanya? Setelah sekian lama saya tidak membuat video, kali ini saya akan coba membahas tentang kisih-kisih untuk ujian nasional SMA. Dalam kisih-kisih kali ini saya akan coba bahas tentang petunjuk atau bukti dari evolusi. Nah di tahun ini soal untuk petunjuk dan bukti evolusi ini akan keluar satu soal. Oke berarti kalian yang harus dipelajari dalam soal ini yaitu tentang bukti-bukti evolusi. Di antaranya boleh kalian tulis, satu variasi individu dalam satu keturunan, yang kedua homologi organ, yaitu struktur pada organ yang sama dan fungsinya berbeda. Kemudian yang ketiga ada analogi organ, kalau analogi organ fungsi sama tanpa memperhatikan dari struktur organ tersebut. Yang keempat ada ontogeni, yaitu proses pembentukan makhluk hidup dari mulai sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, kemudian membentuk zigot, kemudian morula, blastula, gastrula sampai lahir dan makhluk itu mati. Itu yang disebut dengan ontogeni, kemudian yang kelima ada filogeni, berarti kalau filogeni ini sejarah proses pembentukan makhluk hidup dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks saat ini. Kemudian yang keenam yaitu fosil, yaitu hasil galian, dan yang ketujuh ada organ vestigial. Nah itu poin-poin yang harus dikuasai untuk bisa menjawab kisi-kisi tentang petunjuk atau bukti evolusi. Langsung saja kita akan bahas soalnya. Kita lihat, ini dia. Berikut ini organ-organ tubuh berbagai jenis makhluk hidup. Satu, tangan manusia. Dua, kaki depan anjing. Yang ketiga, sayap burung. Empat, sayap kupu-kupu. Lima, sayap kelelawar. Yang ditanyakannya adalah, homologi organ merupakan salah satu petunjuk keadanya evolusi di muka bumi. Dari organ-organ di atas, yang menunjukkan adanya proses homologi adalah, Kalau di opsi yang A, satu, dua, dan tiga. Berarti tangan manusia, kaki depan anjing, sayap burung. Kalau yang B, satu, tiga, empat. Berarti tangan manusia, sayap burung, dan sayap kupu-kupu. Kalau yang C, dua, tiga, lima. Berarti kaki depan anjing, kemudian sayap burung, dan sayap kelelawar. Kalau yang D, dua, tiga, empat. Berarti kaki depan anjing, kemudian sayap burung, dan sayap kupu-kupu. Kalau yang E, tiga, empat, lima. Berarti sayap burung, kemudian sayap kupu-kupu, dan sayap kelelawar. Nah, dari kelima opsi tersebut, jawaban yang paling tepatnya yaitu yang A, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu tangan manusia, kaki depan anjing, dan sayap burung. Jika dilihat berdasarkan strukturnya, baik struktur tangan manusia, kemudian kaki depan anjing, dan sayap burung, itu memiliki struktur yang sama, meskipun fungsinya berbeda tentu saja. Kalau tangan manusia, berarti untuk memegang, sedangkan kaki depan anjing, untuk berjalan, sedangkan sayap burung, untuk terbang. Sedangkan kalau yang B, kenapa salah? Karena di sana ada sayap burung dan sayap kupu-kupu, itu bukan termasuk homologi, melainkan analogi. Begitupun dengan yang C, juga salah, karena di sana ada sayap burung, kemudian ada sayap kupu-kupu, dan sayap kelelawar, itu juga termasuk analogi. Begitupun yang D dan juga E, itu salah. Jadi jawaban yang tepat, sekali lagi yaitu yang A. Untuk contoh yang lainnya, kita lihat, hal-hal berikut ini merupakan petunjuk adanya evolusi, kecuali, disini berarti kita cari yang bukan ciri atau petunjuk dari evolusi. Kita lihat opsinya. Yang A, ada anatomi perbandingan yang bersifat analog, berarti ini termasuk ke ciri atau petunjuk evolusi. Kalau yang B, anatomi perbandingan yang bersifat homolog, itu juga termasuk petunjuk dari evolusi. C, embriologi perbandingan berbagai hewan, berarti kalau embriologi perbandingan ada ontogeni dan juga filogeni, berarti itu termasuk ke petunjuk evolusi. Kalau yang D, data fosil pada berbagai lapisan batuan juga termasuk ke petunjuk adanya evolusi. Kalau yang E, domestikasi dengan perkawinan sila, berarti ini tidak termasuk ke ciri dari petunjuk. Berarti bukan termasuk petunjuk evolusi. Kalau domestikasi itu berarti penjinakan atau seperti domba yang dulunya liar, sekarang jadi hewan ternak. Maka jawaban yang tepat yaitu yang E. Nah itulah contoh, contoh soal untuk petunjuk atau bukti evolusi. Terima kasih, semoga membantu dan jangan lupa ditunggu video-video yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.